Hai conference disini kita punya pertanyaan selesaikan operasi hitung berikut ini ya jadi ada bentuk pecahan campuran ditambah bentuk pecahan campuran sama dengan berapa yuk kita kerjain bareng-bareng pasti mudah jadi kita tuliskan dulu soalnya 3 3 per 4 ditambah dengan 2 1 per 6 jadi kalau pecahan campuran itu kan ada bilangan bulat yaitu yang paling di kiri selanjutnya ada pecahannya pembilangnya di atas penyebutnya di bawah nah kalau ada penjumlahan bentuk pecahan campuran seperti ini ya conference bisa kita jumlahkan masing-masing yaitu yang merupakan bilangan bulatnya ini kita jumlahkan kita tuliskan bilangan bulatnya ada 3 ditambah dengan 2 ya conference ini 3 ditambah dengan 2 ini kita kasih dalam kurung terlebih dahulu setelah itu kita jumlahkan juga untuk bagian pecahannya disini pecahannya adalah 3 per 4 sama 1 per 6 itu dijumlahkan tulis 3 per 4 ditambah dengan 1 per 6 ini kasih dalam kurung terlebih dahulu sehingga akan kita dapatkan ini sama dengan 3 tambah 2 adalah 5 ditambah dengan untuk pecahannya penjumlahan pecahan itu harus disamakan dulu penyebutnya kalau masih berbeda 4 sama 6 ini berbeda maka kita akan cari KPK nya untuk menyamakan penyebutnya ya conference bisa kita tuliskan di samping sini yaitu KPK kelipatan persekutuan terkecil dari penyebut yang ada yaitu 4 dan 6 ini adalah berapa ya bisa kita gunakan konsep yaitu menggunakan kelipatan dari masing-masing yaitu 4 dan 6 kita tuliskan disini kelipatan itu adalah tinggal kita kalikan saja untuk bilangan yang kita punya yaitu 4 sama 6 dengan bilangan asli mulai dari 1 4 kali 1 adalah 4, 4 kali 2 adalah 8, 4 kali 3 adalah 12, 4 kali 4 adalah 16 dan seterusnya nah begitu pun kita akan cari untuk kelipatan dari 6 ya conference 6 nya dikali dengan bilangan asli mulai dari 1, 6 kali 1 adalah 6, 6 kali 2 adalah 12, 6 kali 3 adalah 18 ini dan seterusnya sudah kita dapat ya conference karena kalau menggunakan metode kelipatan kita cari kelipatan yang sama dan terkecil itu adalah KPK nya kita sudah dapatkan disini yaitu 12 ya conference kelipatan yang sama dan yang terkecil sehingga KPK dari 4 dan 6 itu adalah 12 oke conference kita lanjutkan lagi tetap semangat ya maka dari itu untuk pecahan yang kita punya sebelumnya 3 per 4 ini penyebutnya supaya jadi KPK yang telah kita dapatkan tadi 12 artinya 4 nya harus dikali dengan 3 ya conference supaya jadi 12 maka dikali 3 sehingga pembilang juga harus dikali dengan 3 ditambah dengan ada sebelumnya 1 per 6 ini penyebutnya 6 supaya jadi KPK nya 12 maka harus dikali 2 karena 6 kali 2 adalah 12 ini juga harus dikali bilangan yang sama yaitu 2 jadi ini kasih dalam kurung terlebih dahulu kita lanjut lagi ke bawah akan sama dengan bilangan bulatnya 5 ditambah 3 kali 3 adalah 9 per 4 kali 3 adalah 12 ditambah 1 kali 2 adalah 2 per 6 kali 2 adalah 12 ini kita kasih dalam kurung terlebih dahulu ya sehingga kita dapatkan sama dengan 5 ditambah pecahannya sudah sama penyebut jumlahkan pembilang yang ada 9 tambah 2 adalah 11 per penyebutnya sama yaitu 12 dimana ini bisa kita satukan kembali yaitu 5 jadi bilangan bulatnya dan pecahannya 11 per 12 ya jadi 5 11 per 12 sehingga telah kita dapat nih conference yaitu 3 3 per 4 ditambah 2 1 per 6 hasilnya adalah 5 11 per 12 wah kerja bagus conference kita sudah mendapatkan jawabannya tetap semangat belajar ya sampai jumpa di pertanyaan berikutnya selamat menikmati